Pemerintah Kabupaten Kayung Utara terus mengejot peningkatan PAD daerah tersebut dengan melibatkan berbagai sumber pendapatan. Meski di tahun 2018 PAD Kayung Utara mencapai 20 miliar, namun angka target PAD di daerah tersebut masih terbilang minim. Dalam meningkatkan proses pembangunan daerah, perlu adanya dukungan dari pendapatan asli daerah atau PAD. Untuk pemerintah Kabupaten Kayung Utara sendiri, target PAD-nya telah melampaui yaitu sebesar 20 miliaran. Namun sangat disayangkan, target PAD-nya sendiri masih tergolong minim karena luasan untuk pajaknya hanya ada 6 kecamatan. Menurut Kepala Bidang Pendapatan Dinas Keuangan Daerah Kabupaten Kayung Utara, Yusrin, pihaknya telah berupaya keras dalam menarik pajak agar dapat dijadikan PAD. Selain itu, pihaknya juga mendapat dana hasil dari pajak kendaraan yang dipungut dari dispenda tingkat 1. Dari bidang pendapatan Kabupaten Kayung Utara itu kewenangan dari dispenda tingkat 1, kalau pajak kendaraan. Kita hanya dapat dana berhasil. Tapi, kalau pajak-pajak yang masuk ke daerah ini kan ada 11 pajak daerah, diantaranya termasuk pajak PBHTB, GALIANSE, pajak RBMB, pajak Reklama, pajak Restoran, pajak Hiburan, termasuklah BBB. Itu salah satunya yang masuk ke kas daerah. Memang pada saat ini, kita sudah cukup berusaha bekerja keras untuk meningkatkan PAD di Kabupaten Kayung Utara ini. Nah, memang sasarannya objeknya memang tidak ada, kecil. Kita masih sedang berusaha meningkatkan PAD. Walaupun dengan targetnya itu kecil, Alhamdulillah 2 tahun ini kita bisa melampaui target yang ditukung oleh pemerintah. Cuman untuk mendapat lebih banyak lagi itu memang sasarannya tidak ada. Karena kecamatan kita pun kecil, hanya 6 kecamatan. Tapi secara progres kita, siapa bilang bahwa PAD kita menurun 2 tahun ini meningkat. 2017-2018 kita ada kenaikan peningkatan dari PAD kita. Berapa Pak? Dari berapa Pak? Ya dari 20-an miliar itu meningkatlah dari lebih dari 20 miliar. Lupa saya itu. 2018 ini? Eh, 2019. 2019 belum kita. Oh, belum. Karena di akhir tahun tahu keberhasilannya itu. Berarti 2017 itu di bawah 20? 20 M. Di atas 20? Di atas 20 M. 2018 di atas 20 M. Di atas 20 M. Yusrin menambahkan ada beberapa pajak yang kita tarik seperti PPHTB, Galian C, LBMB, Reklame, Restoran, Hiburan, dan terakhir PBB yang pada dasarnya sudah genjot pencapaiannya untuk meningkatkan PAD. Namun terbentur sasaran objek pajaknya yang sangat kecil. Akan tetapi kita bersyukur target selama 2 tahun yang diberikan masa pemerintah dapat kita lampaui atau meningkat. Dari Kabupaten Kayang Utara, Yulan Mir Zapon TV memberitakan.